selamat datang kembali di channel resmi saya alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali ya sebelum membuka mata batin seseorang tentu harus menyiapkan raga dan batinnya atau jiwa dan raganya terlebih dahulu karena membuka mata batin itu bukan perkara mudah bukan perkara gampang dan bukan hal sepele ada efek positif dan negatifnya bagi tubuh kita jadi anda harus benar-benar menyiapkan diri anda terlebih dahulu ketika anda membuka atau melakukan buka mata batin supaya dirinya siap hal inilah yang tidak banyak dilakukan orang pada umumnya mereka asal saja membuka mata batinnya merasa hanya ingin tahu dunia gaib mungkin gitu ya anda yang penasaran bagaimana persiapan membuka mata batin maka berikut ini akan saya ulas ya akan saya sampaikan kepada anda semua dan silahkan simak video selengkapnya jangan di skip ya namun sebelum saya lanjut bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini ya kita kembangkan bersama channel ini kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya anda semua mendapatkan update video terbaru dari saya dan apabila anda suka dengan video saya silahkan klik tombol like dan apabila anda ingin berbagi silahkan share saja ga apa-apa persiapan membuka mata batin yaitu yang pertama melakukan ritual atau ibadah secara konsisten atau secara istiqomah dalam membuka mata batin hal ini merupakan kunci utamanya karena ibadah yang istiqomah dapat membuat hati kembali bersih tanpa noda tidak ada iri dengki disitu sehingga tidak ada lagi halangan untuk memantulkan bayangan dan kemilau yang ada di dalamnya semua akan transparan terlihat polos disitu kebanyakan orang yang punya hati bersih dan suci tak hanya akan memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib tapi juga akan merasakan kenikmatan dan ketentraman jiwa yang tidak pernah dirasakan sebelumnya adem menghadapi masalah juga akan adem disitu kedua tidak mementingkan kepentingan duniawi urusan duniawi selalu menjadi prioritas sehingga mengabaikan sang pencipta sebagai sandaran dan penentu baik buruk manusia dalam hidup jika hal itu masih mewarnai tentu akan sulit untuk mencapai tingkat tingkatan batin yang bersih tingkatan batin yang tanpa noda utamakan ibadah dan berdoa kepada Allah dan perbanyak pirit adalah salah satu cara membuat Anda lebih mementingkan akhirat ketimbang duniawi kemudian yang ketiga buang sifat negatif kikir dengki utama dendam dan iri hal inilah yang banyak menjadi kendala untuk membuka mata batin sulitnya lepas dari usaha mementingkan diri sendiri masih senang memelihara keserakahan kedengkian bahkan sikap ketamakan kikir dan jauh dari sifat pelas asih baik pada sesama ataupun mahluk lainnya dan jadi mulai sekarang bersihkan hati Anda lebih dulu agar mata batin mudah terbuka akhlak bisa terbuka secara sempurna berbanyak menolong sesama dan berbuat baik yang bermanfaat bagi kepentingan banyak orang bersedekah saling tolong menolong dan saling memberi adalah kuncinya intinya Anda bisa lakukan persiapan membuka mata batin sebagaimana berikut ini tidak pernah meninggalkan ibadah sholat lima waktu sholat fardu wajib dalam kondisi apapun itu kemudian tidak pernah meninggalkan sholat malam dalam kondisi apapun itu mau dalam keadaan sehat maupun sakit jangan ditinggalkan hindari makanan yang tidak halal haram dihilangkan saja suka memberi atau bersedekah selalu bersikap rendah hati dalam setiap keadaan hilangkan sifat amarah iri dan dengki kemudian bersihkan dari segala perasaan kaburuk terhadap orang lain pikiran negatif pikiran yang tidak karu-karuan itu memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap orang lain kemudian letakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi Anda dan selanjutnya tumbuhkan rasa kasih sayang pada sesama atau mahluk lainnya mahluk hidup lainnya entah itu mahluk mahluk hidup lainnya tanamkan ulas asih dalam diri Anda dan masih banyak lagi yang harus dilakukan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kebaikan atau hal-hal yang bersifat positif jika Anda ingin mendapatkan paket pembelajaran ilmu mata batin dari saya maka langsung saja hubungi admin saya di 0811-2680557 atau cek seluruh layanan dan produk saya di www.masterriza.com.riza terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir sampai jumpa di video saya selanjutnya semoga berkah hari Anda salam sukses saya Master Riza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati